Pemirsa sebuah motor terbakar usai menabrak gerobak pedagang es di flyover puaran klender Jakarta Timur, sementara pedagang es mengalami luka parah di kepala. Sebuah motor terbakar usai menabrak gerobak pedagang es keliling di kawasan klender Jakarta Timur. Akibat kecelakaan seorang pedagang es keliling mengalami luka parah di bagian kepala. Warga mengaku kecelakaan bermula saat pemotor melaju kencang dari arah luren sawit menuju Bekasi. Namun pengendara tiba-tiba hilang kendali dan menabrak gerobak pedagang es hingga menyebabkan motor terpental dan terbakar. Pengendara yang sempat kabur akhirnya menyerahkan diri. Pulang dagang, kalau nggak salah sih pulang dagang itu dia, bapak tua. Ini motornya akhirnya kebakar apa, nabrak gimana? Nah itu dia, makanya bisa kebakar ini nggak tahu dah pas bocor bagaimana, kurang tahu saya juga. Kini kasus kecelakaan ditangani unit telah ke lantas Polres Jakarta Timur. Sementara korban luka dilarikan ke rumah sakit Islam Pondokopi untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati. Ainews melaporkan.